Nah kalau mobil yang normal teman-teman Ketika teman-teman putar seperti ini Itu tidak ada yang bunyi ya Krek 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 gitu Ini koplingnya enteng juga ya Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel mobil Petualang Dengan saya Jaka Dan di kesempatan kali ini Gue mau test drive Nissan Almera X Gamia Apa aja yang pasti teman-teman perhatiin Bentar, handphone saya bunyi Oke Kita taruh sini dulu Nah jadi ketika teman-teman mengendarai mobil ya Entah itu Nissan Almera atau apa Pertama teman-teman lihat dulu nih Sepion pengaturannya udah pas belum Kemudian sepion tengah Pandangannya udah pas belum Sama sepion yang sebelah kiri Kemudian setirnya Ini bisa dinaik turunin apa enggak nih Oh nggak bisa ya Nah ini cuma segini Kemudian duduknya udah nyaman belum Kalau udah nyaman Teman-teman tinggal pasang safety belt Oke seperti ini Biar safety Oke kita nyalain mobilnya Kita nyalakan AC nya Ya ini udah terpasang Udah nyala Oke kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Nah kita pastikan klakson nyala ya Nah untuk mobil ini Transmisinya manual Lima percepatan Satu mundur ya Oke kita cobain Ini koplingnya enteng juga ya Oke sebelum itu Teman-teman Nissan Almera itu Sennya ada di sebelah kanan Kemudian wipernya ada di sebelah kiri Lampunya Saklarnya ada di sini nih Tuh Pastiin juga lampunya nyala ya Jadi teman-teman saat berkendara malam Kelihatan gitu Untuk tampilan jarak ke depannya Saya yang tingginya 178 Jarak ke depannya tuh Legah ya Terus juga luas Kemudian ininya juga masih Lumayan Apa nih Jaraknya lumayan jauh nih Dengan plafon Oke kita cobain mobilnya Tapi lucu nih Sebelum itu nih Ini sudah Dilapisi sama kulit nih Untuk setirnya nih Lucu ya Cuman sayang nih Gak ada audionya Sama Aduh The power of tangan nih Harusnya ini tinggal Upgrade power window Yuk kita cobain Oke Kalau kopling sih Enteng ya Nah kalau mobil yang Normal teman-teman Ketika teman-teman putar Seperti ini Itu tidak ada yang bunyi ya Krek 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 Gak ada yang bunyi Nah ini termasuk mobil yang Normal nih Steernya enteng Kemudian Diputar-putar gini Gak ada bunyi ya Nah kita test drive Jalan yang rusak Untuk kaki-kakinya Masih lembut Gak ada bunyi tuh Tarikan mesinnya Nanti kita coba ya Nah ini Jalan yang rusak Oh Masih empuk banget Gak ada bunyi ya Gak ada bunyi ambulan Bunyi ambulan Oke Setirnya enteng AC Dingin Kakek-kakenya empuk Nah ini 1062 teman-teman Ingatin aja tuh Nanti cek lagi Kalau mau ke sini Tuh empuk banget Apa namanya Kalau Nissan Almera ini Yang paling banyak Ini kopling Yang sering ganti ya Tetapi Ini dipakai di gigi 2 aja Masih Mau ngangkat ya Masih enak Oke Mantap sekali Ya jadi ini Kondisi Test drive-nya Ya Teman-teman Ini mobil Sebenernya Enak Kaki-kakinya enak Koplingnya enak Kemudian tarikan mesinnya Juga masih enak Kalau kita bahas di mobilnya Dari segi eksteriornya Ada kekurangannya nih Yang pertama Di lampu Lampunya Udah mulai menguning Ini ya Ini ada 2 tips teman-teman Yang pertama Bisa poles Cuman kalau poles Di coating itu Ah sorry Kalau di poles biasa itu Biasanya cuma 6 bulan aja Kalau di coating Mungkin lebih tahan lama 1 tahun Ya kalau teman-teman Mau aman ya ganti baru Cuman biayanya Pasti lebih mahal Tapi ya kalau buat pake Mendingan ganti baru aja Nah nomernya ada disini 1062 Yang jelas Tarikan mesinnya Masih Tadi saya tarik Memang Cuman motor-motor sini ya Tapi masih enak banget Koplingnya juga Masih oke banget Kita dengerin suara mesinnya ya Ini saya bukain Ini kondisi mesin AC-nya nyala ya Mesinnya halus Loh Jadi Teman-teman tinggal Ganti yang saya bilang tadi Lampu Kalau untuk mesin enak nih Masih kering Terus juga tarikan mesinnya Masih oke Apa lagi ya Terus juga ini masih Siller-siller ini Masih utuh Tempelan-tempelan Juga masih ada disini Akinya juga masih bagus Kelakson bunyi Dingin lah AC-nya ini Nah terus juga Untuk eksterior Kalau untuk catnya Ini masih bagus banget Teman-teman Masih top Dilihat dari pajaknya Ini pajaknya bulan 12 Jadi ini masih ada Berapa bulan lagi 1,2,3,4,5,6,7 7 bulan lagi lah 7 bulan lagi teman-teman Bisa pakai mobil ini Selebihnya tinggal teman-teman Balik nama aja Ke nama pribadi Nah kalau kita lihat Dari bagian sebelah Sisi sebelah kiri Mobil ini Pakainya velg Velg standar ya Velg kaleng Ring 14 Dengan profil ban 1,75 70 Ring 14 Jadi Sangat cukup Atau sangat proper Untuk mobil Nissan Almera Di bagian sampingnya Dia ada Sendy Fender sini Teman-teman Jadi disini Belum dihilangin Bisa Teman-teman hilangin Pindahin ke sini Itu tapi ada upgrade-nya Jadi electric mirror Nah kaca filmnya Masih Kosong Standar Jadi teman-teman Ganti aja Bisa pakai 3M Bisa pakai Sparta Atau yang murah Sparta lah Kalau mau yang bagus Ya 3M Tinggal kasih talang air nih Kalau udah pasang talang air Cakep banget Kalau untuk handle-nya Model sedan ya Biasalah kayak gini Oke Untuk di bagian tanky-nya Ini Ada di sebelah kiri Nih Dan Masih Bagus Kita berpindah Ke bagian belakang Nah Tadi kan ada Beberapa Nissan Almera Yang gak ada logonya Dan ini termasuk yang sudah Ada logonya nih teman-teman Almera Kemudian kelebihan dari Almera Dia ada Rear defogger Seperti ini Hikemon stop lampnya Masih berfungsi Kemudian Lampu-lampunya nih Semua mobil disini Lampu-lampunya Di bagian belakang Ataupun depan Teman-teman bisa pilih sendiri Bagus-bagus banget Masih Dan sudah direstorasi Sedemikian rupa nih Jadi hasilnya seperti ini Mulus banget Menarik di mobil ini Adalah Bagasinya Jadi teman-teman Gak usah cari-cari Bagasinya dimana Tinggal pencet aja Tombol merahnya Yang ada di bagian Sisi driver Sebelah kanan Sebentar saya bukain dulu Seperti itu Sangat Ngebantu Teman-teman Pada saat Berpergian ya Jadi tinggal pencet aja Dan menariknya lagi Di Nissan Almera ini Teman-teman bisa setting Pada saat Pemasangan Alarm Itu tinggal disatuin aja Di modulnya alarm Jadi alarmnya bisa dibuka Dua kali Pencet Nah ini kebuka otomatis nih Jadi gak usah Dipencet tombol Tuh Rapi banget kan Bagasinya Lihat Dia sampai Diperhatikan List-list karetnya ini Terus juga Sampai ke bagian Dalamnya sudah Dicat warna putih Pinggirannya tuh Alus banget Bagasinya luas Nah teman-teman masih bingung Dimana Ban serepnya Ban serepnya tinggal Teman-teman Buka aja Dari sini Tuh Bannya bagus lagi Nah disini Biasanya naro Seperti Dongkrak Toolkits Tempat-tempat buat Bersih-bersih mobil Ada di bagian bawah situ Ini tinggal teman-teman Tambahin paradam lagi nih Paradam Supaya lebih senyap lagi Ya Inilah mobil Nissan Almerah Murah meriah Tapi harganya Eh sorry Harganya murah meriah Tapi Kenyamanan yang didapet Tentu saja Tidak seperti harga yang murahan Gitu Kita ke bagian dalam yuk Saya kasih tau teman-teman Untuk interiornya Nissan Almerah Mungkin banyak yang belum tau Kelebihan dari Nissan Almerah Untuk interiornya seperti apa Yuk sini Ya teman-teman Kalau kita lihat di bagian dalamnya Memang sih standar aja Nissan Almerah ini Cuman Dia bahannya nih Lebih tebal dari mobil-mobil 50 juta pada umumnya Ya kenapa? Karena saya lihat Ini Hard plastiknya beda nih Lebih tebal gitu Door trimnya juga tebal banget Kemudian speaker ada disini Ada cup holder Dan tempat penyimpanan yang banyak Nah itu salah satu kelebihan dari Nissan Almerah Pertama disini Ini ada tempat penyimpanan Terbuka Dan ini ada tempat penyimpanan tertutup Atau laci Jadi ada dua tempat penyimpanan disini Kemudian di bagian bawah Unik banget Ada tempat casnya Di bagian bawah sini Kemudian disini ada tempat Naruh handphone ya Terbuka Sama cup holder Nah disini Teman-teman bisa naruh handphone lagi disini nih Biasanya ya Tuh Ada temp tangan Tuas porsenailing AC nya model putar seperti ini teman-teman Ini buat defogger nya Kalau teman-teman menyalain Defogger yang belakang tadi Kemudian ini ada Arah semburan Dan disini ada suhu Simple sih Nah ini Audionya tinggal kamu ganti Android bisa Atau yang biasa LED bisa Untuk kisih-kisih AC nya model bulat Disini ada lampu hazard Simple banget ya Disini ada wiper Kemudian yang Di kanan itu ada buat sen Ya sesimpel ini Nah teman-teman Kalau mau ngeliat Gue masuk dulu kali ya Arah Kegedean badan Kalau mau ngeliat Bagian dashboardnya ini sih Jarang-jarang ada Dan mungkin Gak banyak orang tau juga ya Biasanya kalau mau ngeliat banjir Dari bawah gak banjir gitu Udah dibersihin Udah diresturansi Ini ada Dari sini nih Ini teman-teman tinggal buka aja nih Nah Tapi ini juga Gak semua orang boleh Dan gak semua orang tau ya Aduh Nah ini teman-teman bisa intip disini nih Ini bisa dibuka sebenarnya Tuh Disini tuh banyak keliatan Kalau misalkan bekas karat Atau bekas Apa nambahnya Air Ngendap disini Jadi kalau bekas banjir Kelihatan dari sini Kalau ini kan enggak ya Cuman saya Bukanya gimana nih Susah weh Tapi harusnya bisa dibuka ini Tuh Jadi disini Masih rapi Masih bagus banget Oke Nah seperti itu Kalau ini Teman-teman lihat Gak berkarat dan bagus Berarti mobilnya bagus Dan ini termasuk yang tidak berkarat ya Kemudian untuk sunfeasernya Udah dilapisi plastik nih Cuman sayangnya Disini gak ada lampu baca Lampu bacanya ada di bagian sini Lampu kabin jatohnya ini Tuh Pelafonnya masih bersih Dan masih Bagus ya Interiornya simple seperti ini Tapi Ada semua fungsinya disini Atau berfungsi dengan baik Oke Mantap Ya Kurang lebih seperti itu Teman-teman Reviewnya Kalau untuk bagian belakangnya Dia sih simple Dia cuman Ada bangku sama Masih power window Dan tidak ada Apa-apa lagi ya Tempat coin Dan sepertinya Ya normal lah Cuman ya Kalau di sana merah tuh Jok baris keduanya Atau jok penumpangnya tuh Lega banget Jadi buat teman-teman Duduk disini sangat nyaman Teman-teman Oh iya Oh iya Satu lagi Disini Itu proses QC nya Atau PDC nya Yang kita sebut Sebelum mobil ini dijual Itu prosesnya panjang Teman-teman Nah saya kan kasih lihat Di test drive-nya sampai dua kali Di cek tekniknya Sampai dua kali Kalau dua-duanya udah oke Baru dipindahin ke sana Tuh lihat Pelaknya masih standar Masih kaleng Ini masih tahapan ngecek kan Habis dicat Dicek lagi sama tekniknya Sampai mekaniknya Ada kekurangan atau tidak Kalau ada kekurangan Dia akan balik lagi ke bengkel Sampai benar-benar rapih gitu Ini termasuk ini Ini Belum dipoles Ini bakal jadi catatan nih teman-teman nih Catatan si pekanik Nanti akan dipoles lagi Kemudian mesinnya ada kendala nggak Kalau ada kendala Nanti dia akan balik lagi ke bengkel Untuk direstorasi Baru setelah ini semua PDC selesai Mobil ini akan dipindahkan ke sana Untuk siap jual Gitu Ini prosesnya banyak ya Jadi Bukan hanya sekedar di cek Terus habis itu Dijual lagi Nah ini nih Contoh-contoh hal kecil Saya lihat sini nih Nih Tuh Lihat deh Karetnya tuh Catnya ini Sampai ke bagian dalam nih Jadi karetnya dibuka nih Karetnya dibuka Dibersihin bagian dalamnya Tuh Ini harusnya ada karetnya Kayak gitu teman-teman Semua tuh mobil tuh Dibuka-bukain Karena memang baru selesai di cek Terus juga di cek mesinnya Kaki-kakinya Kalau udah oke Di cek ada kendala Dibawa lagi ke bengkel Kalau tidak ada kendala Lanjut ke Masuk ke Bagian penjualan Gitu Tuh stok yang ada penjualan Disana tuh Ya jadi seperti itu teman-teman Kalau beli digamnya Enaknya Banyak kelebihannya Terus juga Garansinya 3 bulan Apalagi Tempatnya Lokasinya ada di daerah Pasar Bol Untuk lebih tepatnya Teman-teman bisa Telepon ke bagian marketing Atau pengelolanya Bangaloh ini Saya akan cantumin Disini nomernya Silahkan teman-teman Telepon Tanyain stoknya Ada apa aja Terus juga Test drive juga boleh Disini Sampai puas lah Pokoknya Ini kayak gini Saya abis test drive Jadi nanti tinggal teman-teman Screenshot aja Mobil yang sudah Test drive ini 1062 Ini udah saya cek Enak banget Oke terima kasih teman-teman Sekian dulu video dari Mobil Petualang Semoga bermanfaat Jangan lupa nih Di subscribe Nah saya hitung lagi nih 3, 2, 1 Tapi gak mula ya Itu aja deh Pokoknya jangan lupa Di subscribe Agar channel semakin terus berkembang Saksikan video saya yang lainnya Akhir kata gue ucapin Terima kasih Sekali lagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh